Jumlah kawasan ibu kota Jakarta pada Sabtu kemarin terendam banjir. Salah satu wilayah yang cukup parah terendam banjir adalah Jakarta Selatan, termasuk kawasan Kemang. Keprodegai Jakarta Anies Baswedan menyatakan, banjir kali ini akibat curah hujan yang tinggi dari kawasan hulu dan menyebabkan banjir di Jakarta. Karena banjir barat itu masih jumlah airnya banyak sekali, sehingga tidak leluasa mengalir. Karena itu mungkin di Kemang akan perlu waktu untuk sampai airnya turun. Perlu waktunya apa? Karena air dari hulu masih terus mengalir dengan amat deras. Nah di kawasan itulah yang kemudian dari arah hulu itu yang mengirimkan ke Jakarta. Karena air-air yang berada dari kawasan selatan Jakarta, tapi bukan berada di pegunungan. Jadi arah dari hulu datang ke kita. Perlataan Anies Baswedan ini langsung dikritik fraksi PSI, TPRDKI Jakarta. TPRDKI Jakarta dianggap tak berbuat banyak dalam penanggulangan banjir. Yang terhormat Bapak Gubernur TKI Jakarta untuk kiranya tidak menyalahkan kiriman-kiriman banjir air dari tempat lain. Karena berdasarkan data yang kami terima, bahwa status pintu air di Katulampa dan di Depok statusnya masih siaga 4. Sehingga dapat disimpulkan bahwa banjir yang terjadi di Jakarta pada hari ini, sepenuhnya disebabkan oleh daya resak TKI Jakarta yang sangat minim. Dan oleh karena ini juga saya ingin mengingatkan kembali kepada Bapak Gubernur, bahwa Bapak Gubernur sudah memimpin Jakarta selama 3,5 tahun. Tapi memang masih banyak sekali PR-PRDKI yang belum diselesaikan. Jadi bukan hanya sekedar warna ketik warga saja, tapi permasalahan utama dari DKI Jakarta salah satunya banjir ini sepertinya masih banyak sekali yang masih harus dikerjakan. Terkait banjir Jakarta, Keputusan Anies Baswedan menargetkan banjir bisa surut dalam waktu 6 jam dengan langkah penanganan banjir. Namun bagi warga korban banjir, mereka tentu berkeinginan banjir tak kembali datang menghampiri mereka. Tim Liputan Kompas TV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.